Intro Mesteranya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo belakangan ini menjadi prediksi baru untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024. Walau masih prediksi, Partai Gerindra membuka pintu untuk peluang tersebut. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyohadi Kusumo, ada syarat untuk Ganjar kalau ingin berkoalisi dalam Pilpres 2024, yaitu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus menjadi calon presidennya. Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden, Ujar Hasim Joyohadi Kusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Menurutnya Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman di bidang politik. Dengan pengalaman dan usianya yang lebih tua 15 tahun, Prabowo lebih cocok untuk menjadi calon presiden. Namun, menurut Hashim, wacana tersebut bisa terlaksana saat PKB yang saat ini berkoalisi dengan Gerindra menyetujuinya. Atas hangatnya topik ini, PKB yang berkoalisi dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR turut bersuara. Ketum PKB Abdul Muhamin Iskandar atau Cak Imin tidak merasa khawatir kedekatan Prabowo dengan Ganjar. Menurut Cak Imin, koalisi yang sudah dibuat dengan Gerindra masih solid dan tetap berjalan. Selain itu, kedekatan tokoh-tokoh nasional sangat penting untuk konsolidasi demokrasi. Dirinya juga menyatakan keputusan siapa yang akan maju dalam Pilpres 2024 diputuskan oleh pimpinan masing-masing partai.